Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Namamu indah, Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus, kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Hanya kau yang maya Terima pujian Kemulian Hanya bagi Tuhan Yesus, kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus, kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kau lah yang terima Segala pujimu Segala pujimu Kamu yang hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Ku banyak kau yang bayar Dan terima pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kemuliaannya bagimu Tuhan selamanya selamanya hanya bagimu segala hormat segala pujian hanya bagimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Sekalipun aku harus melewati maut Aku mampu bila engkau selalu bersertaku Ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku Ku perlu kau dalam hidupku Sekalipun aku harus melewati maut Aku mampu bila engkau selalu bersertaku Ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku Ku perlu kau dalam hidupku Sekalipun aku harus melewati maut Aku mampu bila engkau selalu bersertaku Ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku Ku perlu kau dalam hidupku Bila gunung di hadapanku Tak jual berpindah kau berikan ku kekuatan Ku pendakinya ku lakukan yang terbaik ku Kau yang selebihnya Tuhan selalu punya cara Buatku menang Kau yang selebihnya Tuhan selalu punya cara Buatku menang Kau yang selebihnya Pada akhirnya Bila gunung di hadapanku Terima kasih Kau yang selebihnya Kau yang selebihnya Tuhan selalu punya cara Buatku menang Kau yang selebihnya Pada akhirnya Kau yang selebihnya Kau yang selebihnya Tuhan selalu punya cara Pada apa pun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakku Hatiku percaya Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa Tetapi ku berserah kepada kehendamu Tidak ku percaya Tuhan punya rencana Yang terbaik kau punya rencana Atas kami kau punya rencana Yang terbaik bagi kami Yesus kau punya rencana Yang terbaik bagi setiap kami Haleluya Terima kasih Tuhan Kau yang memberikan kami kekuatan hari lepas hari Saat ini Tuhan kau memberikan kekuatan Buat setiap kami yang mungkin saat ini kami sedang goya Kami sedang Lemah kami sedang terpuruk Kami sedang ragu Kami sedang dalam Ketidakpastian Tuhan kuatkan setiap kami Kuatkan lutut kami Untuk boleh terus berdoa Berharap kepadamu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Sore hari ini Biarlah Tuhan Firman Tuhanmu Firman Tuhan yang kami dengar Boleh menguatkan setiap kami Meneguhkan setiap kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Puji Tuhan Haleluya Haleluya Ya Kita sudah Masuk di bulan September Di bulan yang Keberapa ini Bulan ke Bulan ke sembilan Di tahun 2020 Dan banyak hal Sudah terjadi Dan Baik Mungkin bagi kita buruk Bagi kita Mungkin ada yang Bagi mereka baik Tapi saya percaya Baik atau buruk Itu tidak berpengaruh Buat Tuhan Amin Ya Tuhan kita Tidak dibatasi oleh Situasi saat ini Tuhan kita tidak Dibatasi oleh Kondisi saat ini Justru Tuhan kita Yang mengatasi Segalanya Mengatasi Segala Kondisi Situasi yang ada Sekarang Ya Saudara-saudara Teman-teman Bapak Ibu Ya Semuanya bahwa Tuhan lah yang Mengatasi Situasi dan kondisi Yang saat ini Kita hadapi Akhir-akhir ini Kita hadapi Kalau kita mendengar Akhir-akhir ini Baru berapa hari Satu hari Berapa hari ini Bahwa kita dengar lagi Bahwa situasi Berapa tempat Bahkan di Kota Jakarta Zona mulai merah Dan Keedakan PSBB Dan lain sebagainya Satu hal Ya Yang harus tetap Kita pegang Percaya Penyertaan Tuhan Lebih dari apapun Penyertaan Tuhan Lebih dari apapun Dalam hidup kita Amin Jangan sampai Sekali lagi Saudara Berita yang kita dengar Menggoyakan iman kita Jangan sampai Berita yang kita dengar Membuat kita takut Membuat kita Hilang pengharapan kita Ya Mungkin kita berharap Saudara terkadang Kita salah dalam Menyingkapi Menyingkapi hal-hal yang Terjadi sekarang Yang penting Akhir-akhir ini Kondisi yang kita lihat Atau situasi yang kita hadapi sekarang Tidak lagi bertanya Bukan lagi bertanya Kapan ini selesai Kapan semuanya ini berakhir Kapan Pandemi ini bisa dilewati Dan lain sebagainya Kapan vaksinnya ini Akan ada Dan lain sebagainya Kapan new normal ini dimulai Dan pekerjaan mulai Bisa mungkin Kembali lagi Saudara Pertanyaannya Jangan Jangan bertanya Tentang Kapan Jangan bertanya Kapan semuanya Atau pandemi ini berlalu Bukan kapan Tapi What next Not when But What next Apa yang Apa selanjutnya What next What nextnya Tertuju Ada apa yang Apa yang harus kita lakukan Apa yang akan kita lakukan Kalau pandemi ini selesai Apa yang kita lakukan Kalau pandemi ini tetap ada Apa yang harus kita lakukan Kalau memang Ada PSBB di kota kita Apa yang harus kita lakukan Ini yang paling penting Bukan Kapan Kapan bisa ini Kapan bisa itu Kapan bisa melakukan ini Kapan bisa melakukan itu Tetapi Apa yang harus kita lakukan Tindakan apa yang harus kita lakukan Di dalam Tuhan Ya Makanya Sama-sama kita datang Sama Tuhan Tanya Tuhan Apa yang kau mau Yang harus Kami lakukan Saat ini Atau aku lakukan Saat ini Mari sama-sama Mendekat pada Tuhan Saya rindu Saya rindu Untuk mengingatkan Kembali Ayat firman Tuhan Di Yesaya yang ke Kita buka Yesaya Yang ke-30 Yang ke-30 Yesaya 30 Saya berapa kali Bagikan ini Dan saya diingatkan Kembali Untuk sharingkan ini Yesaya 30 Ayat yang ke-18 Mulai dari ayat 18 Nanti sampai Yang ke-26 Firman Tuhan Janji keselamatan Bagi Sion Nah Sion ini Saudara dan saya Saudara bisa ganti Nama Sion itu dengan Kata Sion itu dengan Nama kita masing-masing Jadi janji keselamatan Buat Andre Baik untuk Keselamatan Buat Andre saya Baik itu juga Untuk keluarga saya Janji keselamatan Untuk keluarga saya Di sini dikatakan Sebab itu Tuhan Menanti-nantikan Hendak Saatnya hendak Menunjukkan kasihnya Kepada kamu Sebab itu Ia bangkit Sekali lagi Saya ingatkan di sini Firman Tuhan Katakan bahwa Dia hendak Menunjukkan Dikatakan gak cuma Menunjukkan Menanti-nantikan Saatnya Jadi kalau ada lagu Yang berkata Sebab kau Terlebih rindu Untuk pulihkanku Itu benar Tuhan terlebih rindu Untuk menyatakan Kasihnya Atau setiap kita Tuhan terlebih rindu Untuk memulihkan kita Tuhan terlebih rindu Untuk Menyatakan Mujizatnya Tuhan terlebih rindu Kalau saudara bilang Tuhan aku rindu Lebih lagi dalam engkau Dialah kita Terlebih lagi Dia rindu Untuk menyatakan Kuasa kemuliaan Yang menyatakan Kasihnya Atas setiap kita Yesus rindu Dan di sana Di sini juga dikatakan Sebab dia Menanti-nantikan Saatnya Hendak menunjukkan Kasihnya kepada kamu Sebab itu Ia bangkit Hendak menyayangi kamu Sebab itu Ia bangkit Hendak menyayangi kamu Ada kata Dikata di sini Ia bangkit Artinya Ada sesuatu yang penting Dan Segera Waktunya Dia Tuhan akan lakukan Kenapa Sampai dia bangkit Dari tempat duduk Kalau saya ingin Mengerjakan sesuatu Saya gak bisa Cuma duduk aja Saya harus Berdiri Misalnya saya mau makan Gitu ya saudara ya Emal saya harus Bangun berdiri Ambil Mulai makan Nah Tuhan bangkit Dari tahannya Bangkit Di sini dikatakan bahwa Yesus Tuhan Dia mengerjakan sesuatu Dalam hidup kita Untuk menyatakan kasih Kapan Sekarang Sekarang inilah Tuhan sedang menyatakan kasih Di tengah pandemi ini Tuhan menyatakan kasih Kasih penyertaannya Kasih pemeliharaannya Atas setiap kita Dia nyatakan Sungguh Sungguh Hai bangsa-bangsa Ayat yang 19 ya Sungguh Hai bangsa Di Sion Itu dikatakan Sungguh Hai bangsa Di Sion Yang diam di Yerusalem Engkau tidak akan Terus menangis Masalah Tidak akan Terus-terusan ada Engkau tidak akan Terus menangis Tapi masalah Pasti ada Artinya Setiap hari Pasti ada masalah Engkau tidak akan Terus menangis Engkau tidak akan Terus-terusan Terpuruk Disini dikatakan Tentulah Tuhan Akan mengasihani Engkau Apabila engkau Berseru-seru Pada saat Dia mendengar Teriakmu Ia akan menjawab Disini dikatakan Tentulah Tuhan Akan mengasihani Engkau Apabila engkau Berseru-seru Artinya Engkau tahu Bahwa pertolonganmu Hanya pada Tuhan Tidak berseru Pada yang lain Tapi pada Tuhan Artinya Belajar untuk Mengandalkan Tuhan Ketika engkau Mengandalkan Tuhan Berseru-seru Padahanya Maka Ketika kita belajar Mengandalkan Dia Bukan mengandalkan Kekuatan kita Bukan mengandalkan Siapa yang kita kenal Bukan mengandalkan Harta benda kita Tapi mengandalkan Dia Berseru-seru Kepada Dia Maka Dia akan mendengar Dan ketika Dia mendengar Dia akan mengasihani Setiap kita Dia akan mengasihani Setiap kita Dan menyayangi Berseru-seru Artinya menandalkan kita Sungguh-seru Sangat membutuhkan Dia Amin Sungguh-sungguh kita Sangat membutuhkan Yesus Kita berseru-sungguh Untuk menyatakan Kerinduan kita Datang pada Yesus Dan dikatakan disini Dan walaupun Tuhan memberi kamu Roti dan air serba sedikit Namun pengajarmu Tidak akan menyembunyikan Diri lagi Disini luar biasa Roti dan air serba sedikit Ya inilah yang kita rasakan Akhir-akhir ini ya Roti dan air serba sedikit Kita rasakan Seperti kita tidak bisa Melakukan banyak hal Kenapa? Karena Tuhan izinkan Semuanya ini terjadi Roti dan air serba sedikit Segala suatunya terbatas Bahkan ada banyak yang Mungkin saat ini Tuhan izinkan Hilangan pekerjaan Hilangan penghasilan Omset yang turun Dan lain sebagainya Saudara Mungkin Tidak mungkin Ya tapi banyak Ada banyak Kalau mungkin Yang sedang mengalami hal itu Tapi saudara Baik-baik Disini dikatakan Sekalipun Tuhan Memberikan Roti dan air serba sedikit Ada lanjutannya Saudara disana Senang gak stop Sampai disitu Sekalipun Tuhan Memberikan roti dan air serba sedikit Lalu disitu dikatakan Namun pengajarmu Tidak akan menyembunyikan diri lagi Ya tetap Namun pengajarmu Dan walaupun Tuhan Memberi kamu roti dan air serba sedikit Namun pengajarmu Tidak akan menyembunyikan diri lagi Tetapi matamu akan terus Melihat dia Mata kita akan terus melihat dia Jadi disini dikatakan bahwa Kita tidak akan Sekalipun Kita mengalami roti dan air serba sedikit Tetapi pengajar kita Tidak akan meninggalkan kita P Pengajarnya urus besar P-nya urus besar Berarti Tuhan Tuhan tidak akan meninggalkan kita Tuhan tidak akan Tuhan tidak akan Membiarkan kita Pengajar disini dikatakan Berarti Ketika kita mengalami hal yang sulit Ada banyak hal yang kita dapati Ada banyak hal yang kita Pelajari Kenapa? Karena disitulah pengajar kita Dekat dengan kita Disini dikatakan Sungguh Engkau tidak akan terus menangis Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau Apabila engkau berseru Sepadanya Pada saat ia mendengar Teriakmu Ia akan menjawab Dan walaupun Tuhan Memberi kamu roti dan air serba sedikit Segala Roti dan air serba sedikit Sebanyak keterbatasan Kita alami Banyak hal yang tidak Tidak bisa kita perbuat Itu roti dan air serba sedikit Namun pengajarmu Tidak akan menyembunyikan diri lagi Tetapi matamu akan terus melihat dia Ini penting Saudara Dari roti dan air serba sedikit Dari kondisi yang gak enak Yang kita alami saat ini Yang Tuhan mau adalah Salah satunya adalah Supaya mata kita terus melihat dia Artinya Menanti-nantikan pertolongan Hanya daripada Tuhan Mata kita fokus sama dia Mata kita Tertuju padanya Benar-benar Benar-benar belajar Mengandalkan Tuhan Bahwa pertolongan kita Bukan dari manusia Tetapi hanya daripada Tuhan Amen Kita melihat Kita boleh belajar Mengandalkan Yesus Tuhan Pengajarmu tidak akan Menyembunyikan diri lagi Dan matamu akan terus melihat dia Justru lihat roti dan air serba sedikit Ini kondisi yang sulit ini Kita akan mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Mata kita akan terus melihat dia Amen Dan juga dikatakan disini Ayatnya 21 Dan telingamu akan mendengar Perkataan ini dari belakangmu Inilah jalan berjalan Mengikutinya Entah kamu menganan Atau mengiri Ada pimpinan Dan tuntunan yang jelas Kita dengar Ketika pertama tadi ya Kita menanti-nantikan Tuhan Berseru padanya Mengandalkan dia Lalu dikatakan disini Di tengah Roti dan air serba sedikit Kita mendengar pengajaran-pengajaran Justru lewat Hal-hal sulit Kondisi sulit Kita banyak menerima Pewayuan Kita banyak menerima Kita banyak menerima Pengajaran-pengajaran Firman Tuhan menjadi hidup Dalam hidup kita Ketika kita mengalami Hal-hal yang sulit Akhir-akhir ini Firman Tuhan berkata Bahwa manusia tidak hidup Dari roti saja Tapi dari firman Allah Ini benar-benar hidup Buktinya sekarang Tuhan pelihara kita Dengan luar biasa Bahkan disini juga Terus lanjutnya Dikatakan ayat yang 21 ini Jalan-berjalan Mengikutinya Entah kau menganan Atau mengiri Artinya direction Yang dari Tuhan Direction yang dari Tuhan Arahan yang dari Tuhan Semakin jelas Kenapa? Karena kita semakin dekat Dengan Tuhan Ketika kita semakin Dekat dengan Tuhan Kita bisa mendengar Jelas apa yang Tuhan Mau Yang Tuhan Yang Tuhan mau Kita kerjakan Dalam hidup kita Kita dapat terima Dengan jelas Dan disitu juga Dikatakan Engkau akan Menganggap Najis patung-patungmu Yang disalut dengan Perak Atau yang dilapis Dengan emas Engkau akan Membuangnya Seperti kain cemar Sambil berkata Kepadanya Keluar Artinya apa Saudara? Artinya begini Saudara Apa yang kita Anggap saat ini Penting Apa yang kita Anggap saat ini Luar biasa Apa yang kita Anggap saat ini Bisa 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 Menolong kita Selain daripada Tuhan Itu akan kita Singkirkan Karena itu Tidak berkenan Di dapat Tuhan Ketika Engkau berkata Aku masih punya Harta Aku masih punya Tabungan yang banyak Aku masih punya Deposito yang banyak Itu bisa Menopang Hidupku Maka Apa yang terjadi Saudara Tuhan Izinkan Kalau itu Hilang Kalau Tuhan Izinkan Itu gak ada Supaya kita Tidak mengandalkan Apapun Selain daripada Tuhan Amen Karena yang terpenting Adalah keselamatan Jiwa kita Keselamatan Iman kita Saudara Jangan sampai Saudara Kita menukarkan Yesus Kita menukarkan Keselamatan Dengan hal-hal dunia Kayaknya Apapun itu Tuhan sedang Tuhan sedang Berurusan Tuhan sedang Berurusan Dengan kita Pribadi Lepas pribadi Cuma ada Dua Pilihannya Sebenarnya Si satu Cuma pilih Yesus Karena di luar Yesus Kita tidak Bisa Hidup Kita binasa Apa yang Akan kau Pegang Apa yang Tak Selainnya Apa sih Yang Yang mau kau Pertahankan Selain Yesus Karena Semuanya Itu akan Sirna Semuanya Itu akan Habis Lenyap Amen Cuma ada Dua Cuma ada Dua Pilihannya Tapi sebenarnya Cuma ada Satu Yaitu Pilih Yesus Tidak ada Dua Lalu Dikatakan Disini Lalu Tuhan Akan Memberi Hujan Bagi Benih Yang Baru Kamu Taburkan Di Ladangmu Dan Dari Hasil Tanah Kamu Akan Makan Roti Yang Lezat Dan Berlimpah Limpah Pada Waktu Itu Ternak Makan Makan Rumput Di Padang Rumput Yang Luas Saudara Disitu Dikatakan Pada Waktu Itu Engkau Akan Makan Roti Yang Lezat Tapi Sebelum Ini Dikatakan Tuhan Akan Memberi Hujan Bagi Benih Yang Baru Kau Taburkan Artinya Ada Tuhan Yang Di Sana Kuasa Yang Tuhan Curahkan Ketika Kita Sudah Belajar Untuk Mengandalkan Tuhan Menanggalkan Segala Sesuatu Yang Najis Artinya Segala Sesuatu Yang Kita Andalkan Selain Daripada Tuhan Segala Sesuatu Yang Kita Banggakan Segala Sesuatu Yang Saat Ini Kita 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 Anggap Penting Padahal Tidak Penting Kita Anggap Berharga Sebetulnya Tidak Berharga Karena Yang Berharga Hanya Yesus Krisus Tuhan Dan Ketika Kita Buang Itu Semua Dan Kita Kembali Untuk Kembali Kepada Tuhan Berpegang Tegu Berpegang Tegu Pada Firmannya Maka Disanalah Kita Akan Melihat Hujan Atas Benih Yang Kita Tabur Dan Ada Hal Yang Kontra Sekali Dikatakan Engkau Makan Roti Lezat Yang Berlimpah Padahal Sebelumnya Dikatakan Roti Dan Air Sebah Sedikit Tetapi Ketika Kita Sudah Mulai Belajar Mengandalkan Tuhan Bertopang Hanya Pada Firman Tuhan Tidak Mengandalkan Apapun Selain Daripada Tuhan Disanalah Terjadi Roti Lezat Dan Berlimpah Disanalah Terjadi Disanalah Kita Nerima Roti Lezat Dan Berlimpah Ketika Apa Ketika Kita Mengandalkan Hidup Hanya Pada Tuhan Roti Lezat Dan Berlimpah Yang Tadinya Roti Dan Air Serba Sedikit Kita Mau Ngapain Sulit Bahkan Kita Sepertinya Mau Menolong Orang Aja Rasanya Sulit Tapi Ketika Kita Belajar Mengandalkan Tuhan Hidup Dipimpin Oleh Tuhan Ada Roti Yang Lezat Dan Berlimpah Roti Yang Lezat Itu Saya Mau Bilang Itu Bukan Bicara Soal Makanan Roti Yang Lezat Itu Seperti Sudah Saya Mau Bilang Hidup Akan Dinikmati Banyak Orang Karena Dikatakan Roti Yang Lezat Dan Berlimpah Artinya Banyak Orang Akan Diberkati Melalui Hidup Hidup Bisa Dinikmati Oleh Orang Sekitar Dan Juga Hidup Bisa Dinikmati Oleh Tuhan Ini Dasyat Luar Biasa Amen Kalau kita Lanjutkan Ayat Selanjutnya Disana Ada Tuwayan Disana Ada Kelimpahan Tujuh Kali Ganda Di Ayat Akhir Dari Perikop Jadi Tuhan Tidak Hanya Mau Memberkati Kita Dua Kali Ganda Atau Doba Portion No Tujuh Kali Ganda Ini Yang Tuhan Rindu Terjadi Dalam Hidupan Kita Tetapi Sekali Lagi Ada Roti Dan Air Seru Sedikit Supaya Kita Bisa Mendengar Pengajar Kita Apa Yang Dia Katakan Mata Kita Melihat Tuhan Kita Hanya Memandang Kepada Dia Karena Memandang Kepadanya Itulah Yang Membuat Kita Selamat Kita Tidak Hanya Memandang Masalah Kita Kita Tidak Memandang Kondisi Situasi Kita Tapi Memandang Dia Amen Mari Sore Hari Ini Setiap Kita Boleh Dikuatkan Kembali Tuhan Ijinkan Roti dan air Sebab sedikit Kita Tuhan Ijinkan Untuk Kita Ya Tuhan Ijinkan Untuk Kita Belajar Melihat Mendengarkan Apa Yang Tuhan Mau Daripada Apa Yang Manusia Mau Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan Terima Kasih Kami Mengucap Syukur Buat Sore Hari Ini Kuatkan Setiap Kami Untuk Boleh Terus Melangkah Dalam Iman Kami Boleh Berseru Hanya Kepadamu Mendengar Apa Yang Kau Katakan Jalan Mana Yang Harus Kami Tempu Dan Mata Kami Boleh Terus Memandang Kepadamu Sehingga Kami Boleh Melihat Hujan Yang Daripadamu Itu Tuhan Turun Atas Setiap Kami Atas Setiap Benih Yang Baru Kami Tabur Sehingga Roti Yang Lezat Dan Berlimpah Terjadi Dalam Hidup Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluyah Amen Tuhan Yesus Berkati God Bless you